Kepergok curi rokok, pasangan remaja sempat diikat sebelum digelandang ke Mapolsek. Sepasang remaja yang kepergok mencuri rokok di sebuah warung di desa Tahulu, kecamatan Merakurak, tidak berkutik saat diamankan warga. Pelaku pria diketahui berinisial MA 26 tahun asal kecamatan Montong, Tuban, sedangkan GN 26 tahun yang perempuan berasal dari Semarang. Begitu diamankan warga, pelaku yang masih muda itu diikat tangannya lebih dulu lalu dibawa ke kantor polisi setempat. Ciput menjelaskan saat berhenti di sebuah warung milik Andrian Kristi Yoni 27 tahun warga setempat yang saat itu berada di dalam rumah, keduanya langsung menggasak belasan rokok yang ada di etalase. Mereka berusaha kabur, namun pemilik toko yang saat itu keluar mengetahui barangnya dicuri lalu berteriak maling hingga membuat warga berdatangan. Perwira pertama itu menjelaskan berdasarkan pengakuan pelaku mereka baru pertama kali mencuri, keduanya berdalih tidak punya uang rencana hasil rokok curian akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Senin ada laporan dari warga bahwa telah diamankan pelaku pencurian rokok, ada dua orang lagi-lagi sama perempuan inisial MA dan JN mencuri rokok di warung di desa Tauru. Jadi dia pura-pura beli, beli barang di warung, terus penjual warung ini masuk ke rumah, akhirnya rokok yang ada di outlet penjualan itu diambil, dibawa lari. Nah kebetulan pas saat itu pemilik warung tahu, akhirnya pemilik warung teriak minta tolong, akhirnya dikejar sama warga, terus salah satu warga bisa mengamankan, akhirnya telepon ke kita, kita meluncur ke TKB, pelaku dua orang berusaha barang bukti kita amankan, terus kita serah karga, mulai sebut tangan. Dan pelaku ini infonya pacar dan? Iya, infonya pacar. Jadi ini masih pacaran. Bukti satu buah kendaraan sepeda motor, beserta 12 bungkus rokok. Rokoknya bermacam-macam rokok, 250-300. Atas kejadian tersebut, polisi mengamankan barang bukti motor yang digunakan pelaku dan rokok hasil curian. Akibat perbuatan yang dilakukannya, kedua pelaku terancam pasal 362 KUHP ancaman pidana 5 tahun penjara. Akibat perbuatan yang dilakukannya, kedua pelaku tersebut, Akibat perbuatan yang dilakukannya, kedua pelaku tersebut,